Halo, apa kabar? Salam sahabat jendik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks paragraf. Materi pada kali ini memiliki kompetensi dasar menentukan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah kalian mampu menentukan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang kedua adalah kalian mampu memproses atau membuat sebuah paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, untuk yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa definisi dari paragraf. Nah, di sini untuk paragraf merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu paragrafos, yang berarti menulis di samping atau tertulis di samping. Sedangkan, menurut istilah, kata bahasa Indonesia, pengertian paragraf yaitu suatu kumpulan persatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Paragraf biasanya disebut juga dengan istilah alenia, dan pada umumnya, dalam suatu paragraf terhimpun beberapa kalimat yang saling menopang dan mengangkat satu pikiran pokok untuk mendapatkan paragraf yang baik. Jadi, kita perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Nah, di sini, Pak, kenapa teks paragraf harus dibajari di dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital? Nah, tentunya di saat kalian nanti menggunakan aplikasi komputer, ya, itu tentunya ada sebuah teks digital yang harus kalian tuliskan. Nah, nanti saat kalian mau bekerja atau mengerjakan tugas-tugas, itu tentunya kalian harus mampu membuat paragraf yang baik di dalam komputer. Nah, yang kedua adalah syarat paragraf yang baik. Nah, syaratnya yang pertama adalah kesatuan atau kohesi. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama mendukung satu hal atau tema tertentu yang diangkat. Hal ini karena sebuah paragraf yang baik biasanya. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kepaduan apabila semua kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara kalimat yang satu dan kalimat lainnya yang membentuk paragraf tersebut. Yang ketiga adalah kelengkapan. Sebuah paragraf dianggap lengkap jika paragraf tersebut dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat-kalimat oren atau penjelas. Yang keempat adalah kevariasian. Sebuah paragraf dinyatakan memenuhi kriteria kevariasian apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut bervariasi, baik dari segi struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata atau diksi yang digunakan. Nah, itu tadi ketika kalian nanti membuat sebuah teks paragraf pada komputer harus memenuhi syarat tersebut ya agar paragraf atau hasil paragraf yang kalian buat di komputer lebih menarik untuk dibaca. Nah, di sini ada beberapa jenis paragraf beserta contohnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke yang pertama adalah paragraf argumentasi atau argumentatif. Berisikan ide atau gegasan dengan diikuti alasan kuat untuk meyakinkan pembaca dengan isinya yang mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Contoh paragraf argumentasi. Polusi udara terjadi di seluruh negara, bahkan di daerah gerupukan utamanya terjadi di kota Purwodati. Kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi di daerah ini. Hal ini mengakibatkan udara menjadi tercemar pada lingkungan hidup Kabupaten Gerupukan mencatat pada tahun 2016 terjadi kenaikan tingkat kendaraan dari tahun sebelumnya. Berakibat naiknya polutan udara sebanyak 125 persen. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah ide pokok yaitu tentang polusi udara di suatu wilayah. Ini berarti idenya adalah tentang sebuah polusi udara. Dan di sini ya, mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Selanjutnya, untuk jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Nah, bersihkan ide atau gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek. Sehingga para pembaca seakan melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Nah, ibarat kita mendeskripsikan sesuatu lah. Nah, contohnya ketika kalian menonton sebuah YouTube seperti YouTube yang channelnya tentang unboxing. Dia membuat sebuah video tentang mendeskripsikan suatu hal atau barang. Nah, dia tentunya menggunakan yang namanya paragraf deskripsi. Nah, contoh dari paragraf deskripsi yaitu seperti ini. Pantai Kapuk berada di Kejamatan Sukajaya, Kabupaten Mekalasari, Provinsi Bandar Lampung. Untuk mencapai pantai tersebut, membutuhkan waktu sekitar 7 jam dengan jarak 15 km dari pusat kota. Pantai ini terbebas dari sampah dan cukup terawat. Pasar putih halus terang berluas di penjuru pantai. Pembuatnya yang besar dan cukup tinggi, membuat pengunjung tidak dianjurkan untuk berenang di pantai. Nah, secara tidak langsung ketika kalian membaca sebuah paragraf deskripsi, kita sudah merasakan ya dari idenya yaitu tentang pantai Kapuk. Nah, berarti pantai Kapuk itu pasirnya halus ya. Ada, kita seperti sudah tidak akan melihat, mendengar, atau merasakan dari pantai Kapuk. Nah, selanjutnya paragraf yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Itu penjelasannya berisi ide atau gagasan pokok yang ditulisnya memberikan informasi mengenai sebuah teori atau petunjuk sehingga orang yang membaca bertambah wawasan. Nah, contoh paragraf eksposisi ini, Kalau kalian sering menonton YouTube ya, seperti video tutorial. Misal cara membuat surat, misal cara daftar sebuah akun Google. Nah, itu kan berarti dia menggunakan yang namanya teks paragraf eksposisi. Nah, contohnya adalah di sini oksigen yang kita hirup adalah hasil dari fotosintesis membuat. Proses fotosintesis terjadi dalam daun. Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan karbon dioksida, sinar matahari, serta air sebagai bahan utamanya. Karbon dioksida, itu jauh dua ya, ini diserap melalui stomata yang merupakan alat pernafasan tumbuhan pada daun. Sinar matahari diserap oleh klorofil, atau zat hijau daun, dan air akan diangkut dari akar menuju daun dengan pembulu silam. Nah, ini berarti adalah sebuah teori tentang bagaimana oksigen terbentuk. Itu adalah contoh dari paragraf eksposisi. Nah, untuk yang jenis paragraf keempat adalah ada paragraf persuasi, berisikan ide atau gagasan pokok yang memiliki tujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan dan menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Contoh paragraf persuasi Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam hidup ini, baik pendidikan secara formal ataupun informal. Dengan pendidikan, kita akan mendapatkan serta menjadikan apapun yang kita impikan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat kita raih dengan belajar di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, jika kita tidak belajar dengan giat dan cirus, tentunya apa yang kita kerjakan hanya sia-sia sebab tidak ada yang dicapai bila melakukan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, di sini, kalian sebagai pembaca dibujuk untuk tahu ternyata pentingnya pendidikan bagi kalian. Ini adalah contoh dari teks paragraf persuasi. Untuk jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf narasi, berisikan ide atau gagasan pokok yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Nah, berarti paragraf narasi, kalian bisa lihat seperti di berita-berita. Kalau kalian sering nonton YouTube atau televisi tentang berita, itu ada sebuah cerita yang dikemas secara urut berdasarkan kejadian peristiwa tersebut. Nah, contohnya di sini adalah Usman Sweda terlahir dari sebuah keluarga miskin pada 16 Februari 1992. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Meskipun dia tergolong orang miskin, Usman mempunyai semangat besar untuk merubah nasibnya. Dia termasuk anak yang selalu mencoba dan berusaha untuk mencapai keberhasilan, sehingga dia melewati jenjang SD, SMB, SMK, dan kuliah penuh dengan prestasi. Sehingga pada akhirnya, keselesaian dia dapatkan, yaitu saat ini dia telah menjadi guru besar di salah satu universitas di Indonesia. Nah, itu ada sebuah urutan kejadian. Nah, ternyata ya Usman itu dari anak kurang mampu, ternyata dengan dia berprestasi, ya dia bisa mencapai tujuan. Nah, berarti itu adalah contoh dari teks paragraf nasi. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah mampu memahami tentang teks paragraf, Nah, kita lanjut ke tugas. Nah, tugas mengenai materi teks paragraf adalah, Buatlah sebuah teks paragraf, Nah, tentunya menggunakan tema kalian sendiri, Menggunakan pemikiran kalian sendiri, Dengan ketentuan, Yang pertama adalah, Di HP kalian sudah terinstal aplikasi BPS Office. Nah, bagi yang tidak memiliki, silahkan bisa download, ya, di Play Store. Yang kedua adalah, silahkan memilih jenis teks paragraf, Ya, apa yang ingin kalian buat, ya, untuk dijadikan tugas. Nah, selanjutnya, disini ada cara buat tugas teks paragraf. Yang pertama, kalian, ya, harus memiliki aplikasi WPS Office. Ya, install, ya, kalau belum punya. Selanjutnya adalah, Nah, ketika kalian klik simbol tadi WPS Office, Akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, disini ada simbol plus, Maksudnya adalah tambah sebuah file, ya, atau sebuah file baru. Nah, diklik, ya, ketika klik tombol plus, Silahkan klik simbol W. W maksudnya adalah word, Atau kalian membuat sebuah Olah kata, ya, atau olah sebuah dokumen Berbentuk tulisan digital, ya. Kalau sudah kalian klik, Terus ada pilihan seperti ini, ya, Di bawah sini ada template, ya, Lalu disini adalah lembaran kosong. Silahkan kalian klik tool kosong, Atau halaman baru. Kalau sudah kalian klik, Nah, nanti masuk ke halaman Lembar kerja dari WPS Office tersebut. Nah, kalau kalian sudah masuk ke sini, Silahkan kalian membuat tugasnya. Nomor pertama adalah ada keterangan nama, Nama lengkap siapa, Absen, berapa, Kelasnya, apa, Terus hal adalah, Oh, ternyata tugas simdik, Membuat teks paragraf. Nah, kalau sudah ini dibuat, Silahkan kalian tulis keterangan seperti ini, Yang berarti saya memilih membuat teks paragraf, Misalnya ini deskripsi, Atau kalian bisa menggunakan eksposisi, Narasi, Kalau sudah silahkan kalian, Buat sebuah teks paragraf, Karangan kalian sendiri, Jangan sampai kalian menggunakan copy paste, Atau salin dari internet, Jika kalian ketahuan salin dari internet, Berarti siap-siap nilai kalian auto 0. Nah, kalau tugas kalian sudah selesai seperti ini, Lanjut, kalian simpan, Tersimpan ya, Klik simbol simpan, Di sebelahnya kata selesai, Kalau sudah, Nanti masuk ke halaman seperti ini, Silahkan kalian simpan di, Memori telepon, Nah, agar lebih mudah, Untuk, Nanti mengakses file tersebut, Untuk dikirim di link pengumpulan tugas, Nah, kalau sudah di klik telepon, Nah, pastikan, Disimpan di folder dokumen, Agar nanti kalian mudah, Untuk mencari file, Tugas yang ingin kalian kumpulkan, Kemudian di sini, Nah, ini adalah nama, Nah, silahkan kalian kasih judul tugasnya, Atau nama file-nya adalah tugas simcik test paragraf, Nah, kasih nomor absen, Nama, Nama kelas, Nah, dan menggunakan format file, Yaitu .doc, Nah, ketika sudah kalian, Klik .doc, Silahkan kalian bisa, Klik simpan, Secara otomatis, File kalian tersimpan di, Folder dokumen, Tepatnya di, Memori telepon, Atau, Memori internal, Hp kalian, Oke, Itu tadi adalah, Materi mengenai, Teks paragraf, Semoga, Materi di pertemuan kali ini, Bermanfaat, Untuk kalian semua, Terima kasih,